Selamat siang, perkenalkan nama saya Suhat Diono, alamat jembangan segorioso pelarang bantul. Dan disini saya mau mengenalkan satu produk dari Putra Nasional, yaitu Nasa, yang waktu saya kenal Nasa, itu dari teman saya, Mas Sarwoto. Kebetulan saya pakai Nasa sekitar satu tahun. Ini dari satu tahun itu saya lihat perkembangan dari hewan-hewan saya, terus memang sangat bagus sekali. Jadi, dari produk-produk itu, saya menggunakan tiga produk dari Nasa yang saya pakai untuk lembu-lembu saya. Yang itu yang pertama, yaitu Harmonic. Dan yang kedua, Fiternak. Untuk yang ketiga, POC Nasa. Cara memakainya, itu dari ketiganya saya campur jadi satu. Nanti setelah dicampur jadi satu, itu nanti tiap satu komboran sapi, itu saya pakai satu tutup. Satu tutup ini. Satu tutup, saya campurkan komboran. Dan setelah selesai, nanti sorenya diulang kembali. Berarti satu hari dua kali, pagi dan sore. Dan setelah pakai Nasa untuk perbandingan, itu sebelum saya dulu pakai Nasa, sebelum pakai Nasa, sebelum kenal Nasa. Itu dari satu hari, itu pertumbuhan daging, dari pertambahan daging, itu cuma sekitar lima ton. Tapi sekarang saya pakai Nasa, itu sudah bisa mencapai satu kilo. Ya, Pak-Pak-Pak, bisa lihat sendiri dari perkembangan. Sampai-sampai saya, yang pakai Nasa, bisa seperti ini. Ini saya pelihara sekitar empat bulan. Waktu saya beli, itu seharga empat juta tiga ratus. Yang ini, ya. Empat juta tiga ratus. Sekarang, ya sudah hampir, makan setengah. Itu pasti juta. Laku. Keuntungan dari memakai Nasa yang jelas, dari segi, memberi makannya sangat mudah. Karena semua makanan pasti bermakan. Yang bisa untuk makan, seperti rumput-rumput, nggak pernah tersisa. Yang jelas. Dan yang ini, ini saya pelihara dari sekitar dua mingguan yang ini. Ini dari dua minggu itu, waktu itu masih kurang gemuk seperti ini. Tapi sekarang, perkembangannya sudah bagus. Ini dari sini, sudah mulai rampak. Yang jelas, ini sekitar satu bulan lagi, sudah tidak akan kelihatan bentuk-bentuk seperti ini. Yang jelas, sudah tambah banyak. Sudah mulai ratus. Terus yang ini, ya sekitar setelah bulanan itu. Dari yang jelas untuk, kalau saya kan sukai pengusaha pemotongan sendiri, itu nanti daging yang jelas itu lebih madet. Jadi, biasanya dari ukuran sapi yang sama, untuk saya beli di pasar, sama dan yang hasil di sini, itu lebih berat yang peliharaan saya sendiri. Jadi, dari pertontohan, ini contoh, itu lembu yang saya belihara sekitar empat bulan setengah. Ini, ini saya beli dari harga empat juta setengah. Ini harga standar pasar, saya beli dengan ukuran daging, jadi tidak pernah. Tidak kemahalan, tidak kemurahan, ini jelas akurat. Jadi, masalahnya, saya juga bukan tafsir daging, yang jelas. Saya beli empat juta setengah, ini empat sejuran setengah. Jadi, kalau sekarang dijual ya sepuluh juta, itu jelas. Kalau dipotong, jelas sampai. Jelas ukuran ini. Itu kurang jadi. Untuk para pengoborannya, itu memang cuma dua kali sehari, pagi, dan sore. Biasanya untuk pakai apa saja? Ini ampas bahu. Ini ampas bahu. Ini ampas bahu ya. Ini untuk campur. Untuk pengoborannya itu ampas bahu. Dicampurkan brem. Ini makanan dari pabrik. Ini. Dan setelah itu dicampur sama keleci. Jadi, nanti untuk ukuran menyesuaikan sapinya. Nanti kalau sapi besar ya banyak. Kalau yang kecil, sedikit-sedikit gitu. Kita dicampur sama keleci. Ini keleci. Masih matur campur. Kita kasih nasa satu-satu botol. Untuk penyedap, biasanya dikasih garam sedikit. Untuk biar gurih. Biar gurih. Sekarang dicampur sama. Lalu langsung dikasih. Biar gurih. selamat menikmati 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 selamat menikmati